Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dr. Aiti Betoam ya. Channel yang konsisten membahas perawatan burung murai batu lomba dan penangkaran dunia burung. Terima kasih ya teman-teman sudah pada mampir sebelumnya. Kalau mau subscribe, subscribe terlebih dahulu agar kita semangat dalam membuat konten. Tema kali ini adalah dari pertanyaan permintaan dari Kak Rahmat ya. Kak Rahmat apa Kak Rahmat? Oh Kak Rahmat ya. Kak Rahmat Nugroho 3884. Beliau bertanya, Om buat konten penanganan murai cabul ekor Om. Nah ini berarti beliau itu menginginkan kita membuat konten teman-teman untuk penanganan murai batu cabul ekor. Jadi nanti kita bahas ya. Tapi sebelum kita masuk ke topic pembahasan, kita masuk ke intro terlebih dahulu. Check it out. Oke teman-teman menanggapin pertanyaan dari Kak Rahmat tadi ya. Kak Rahmat untuk murai batu yang cabul ekornya teman-teman. Ini penanganannya seperti apa. Sebelum kita menangani, kita harus tahu permasalahannya terlebih dahulu teman-teman. Jadi untuk permasalahannya sendiri, itu banyak banget ya. Untuk murai batu yang cabul ekor itu, bisa dari pola rawatan yang salah, satu. Kedua, burung stres ya. Burung tidak kondisi, burung stres pasti. Terus mental burung terganggu juga bisa menjadi sebab cabul. Terus settingan ketinggian, jadi settingan ketinggian dan tidak segera diturunkan. Bahkan untuk berhari-hari, nah itu bisa menimbulkan masalah baru. Terus di lokasi penyimpanannya juga tidak memungkinkan atau tidak nyaman untuk sang murai batu. Itu juga bisa menjadi penyebab pemicu stres, lalu cabul. Jadi lokasi tidak nyaman, terus beralih ke stres, baru ke cabul. Untuk cabul ekor ya, di ketinggian EF juga bisa. Untuk menanganinya, ya kalau teman-teman ada perubahan di pola pakan, teman-teman bisa menguranginya ya. Bisa mengurangi untuk EF-nya, setutan EF-nya, settingannya bisa dikurangin. Biasanya burung murai batu yang cabul itu faktornya tinggi, teman-teman. Jadi kalau burung yang typical faktor tinggi, sebenarnya kita pemberian EF-nya itu jangan terlalu banyak. Jangan terlalu banyak. Jangan terlalu banyak ini untuk mengondisikan burungnya. Karena sudah faktornya tinggi, EF-nya ditambahin makin tinggi. Sedangkan burung ini tidak ada tempat untuk membuang birahi dan emosinya. Kalau dilombakan, it's okay. Di sanalah tempatnya untuk menyalurkan hasratnya, emosi. Semua kan bisa dituangkan di tempat lomba. Tapi kalau teman-teman belum melombakan, ya dia dipendam. Akhirnya apa? Larinya ke cabul. Begitu ya teman-teman untuk ilustrasinya agar mudah dipahami. Nah, terus apalagi kalau untuk penanganannya. Penanganannya kalau sudah kejadian, teman-teman kan dicari dulu nih di analisa. Kira-kira terakhir kali teman-teman ada perubahan apa? Adakah stres atau rawatan yang salah? Atau benar-benar burung baru saja diadu? Kalau diadu juga bisa jadi salah satu sebab karena waktu diadu itu dia kalah mental juga bisa menjadi pemicu. Terus settingan apakah ketinggian? Jadi gantang settingannya full pulang tinggal dikerosong doang. Tidak dimandikan. Nah, ini bisa menjadi salah satu sebab juga. Terus atau lokasi yang memang tidak memungkinkan. Jadi sirkulasi udaranya tidak jalan. Itu juga bisa jadi salah satu sebab. Karena mereka merasa gerah ya teman-teman atau merasa poinnya tidak nyaman ya. Jadi kalau teman-teman silahkan cari. Nah, untuk penanganannya tadi. Kalau EF ya kita belajar diturunin. Jangan dinaikkan dulu sampai satu bulan. Benar-benar biar sembuh senanan ya. Nanti kalau teman-teman sudah menurunkan EF-nya cuma seminggu terus dinaikkan lagi. Ya, bercuma. Nanti dia akan kampuh lagi saat EF-nya naik. Diturunkan dan diasingkan. Dengan sampai mendengar burung merebatu lain yang gemprong-gemprong itu juga tidak boleh. Dan tidak dianjurkan. Lebih baik diasingkan. Didekatkan dengan kemerisi air ya. Didekatkan dengan kemerisi air. Dan puas tanah tenang, nyaman, sejuk. Nah, itu lebih disukai oleh burung merebatu. Atau kalau teman-teman mau bisa lebih ini. Coba diumbar full ya. Murebatu tadi biar tidak repot-repot. Teman-teman umbar full seharian diumbaran saja terus-terusan ya. Tapi ini berlaku untuk banyak mure. Tapi banyak mure yang gagal juga untuk penanganan cabul dengan metode umbar. Umbar hanya umbar gitu. Karena setiap murebatu memiliki karakteristik yang berbeda. Ada yang cukup diturunin EF-nya sembuh. Udah sembuh total ya. Yang penting konsisten. Kalau udah diturunkan yaudah diturunkan terus. Terus ada yang umbar full ya. Diumbar ya biar stresnya hilang kata orang ya. Kalau diumbar kan dia udah capek duluan ya. Terbang kesana kesini. Nah itu mungkin fokus pikirannya itu berubah ya. Tidak tadi. Ya jadi intinya birahi emosinya tersalurkan lah. Intinya gitu kan. Jadi capek tadi jadi hilang. Terus ada murebatu yang sebagian ya. Itu cukup unik untuk penanganan cabul lehtor itu ditempel betina. Jadi kayak apa ya. Kayak labet itu kayak untulan gitu teman-teman ya. Kayak ada untulannya. Jadi kalau mure ini tidak cabul ketika ditempel betina. Kalau pas ditempel betina dia tidak akan cabul atau sembuh. Nah ini bisa jadi salah satu opti. Dan ini memang mayoritas mure bisa ya. Mayoritas mure mampu karena untuk mure batu yang cabul biasanya typical factor tinggi. Ya itu warna birahinya yang over juga bisa menjadi salah satu setap. Jika ditempel sama betina secara otomatis birahinya akan turun. Nah ya gitu ya teman-teman tempel. Terus itu juga bisa jadi salah satu setap. Tapi bukan solusi untuk mure batu lomba kok tempel betina. Nanti kalau pas gantang bawa betina nanti dimarahin teman-temannya ya. Tidak boleh nanti. Nah itu untuk tempel betina. Tapi masih ada satu opti lagi teman-teman. Untuk menghilangkan 100% ininya. Apa sih namanya? Cabut bulu ekor ya. Atau cabul ekor. Yakni burung teman-teman di braiding di kandang besar. Jadi burungnya diternak teman-teman. Ini bisa sembuh total. Nanti setelah diternak baru dicabut. Nah ini sudah sembuh total nanti ya. Ini bisa menjadi jalan terakhir atau alternatif terakhir. Jika memang teman-teman suka banget dengan burung yang factor tinggi ini. Hingga akhirnya cabul ekor ya. Dari poin-poin tadi dari problem 1 sampai berapa tadi 5 apa 6 permasalahan. Dan saya hanya memberikan solusi seperti itu. Solusi tanpa obat-obatan ya teman-teman. Kita yang organik saja. Ya natural ya. Karena obat pun tidak ada jaminan. Terus oles-olesan di kayak orang bilang diolesin bawang itu tidak rekomen ya. Teman-teman tidak rekomen. Satu kita harus nangkap burung. Kedua orang yang masalahnya di burung kok bukan di bulu ya. Itu masalahnya di burung bukan di bulunya ya. Mau diolesin apa juga tetap aja cabul nanti malah makin parah ya. Makin pindah-pindah ya. Jadi langkah baiknya yang tadi. Seperti diumbar bisa jadi salah satu opsi. Terus dirahinya diturunkan. EFnya turunkan ya. Biar menjadi sedikit reda dan bisa dikendalikan. Kiranya cukup sampai di sini membahas mengenai tema dari pertanyaan. Pertanyaan dari Pak Rohmat ya. Pak Rohmat. Terima kasih ya. Untuk yang lain kalau mau ada pertanyaan tinggalkan di kolom komentar ya. Salam Lestari. Salam Berestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.